Perhatian, video ini membahas tentang persamaan agama dan ditujukan untuk penonton yang mau bertoleransi terhadap sesama berpikir jernih dalam menonton video ini sangat diperlukan Penonton baperan memiliki rasa ketersinggungan yang tinggi dan tukang komen tanpa didahului riset informasi dilarang menonton video ini Agama, sebuah konsep manusia dalam memuja Tuhannya Untuk menjadi manusia yang lebih baik dan sempurna dan dituntun oleh sebuah kitab suci definisi agama secara garis besar adalah memiliki entitas yang dipuja dan juga kitab suci Dari kitab suci itulah kita mengetahui tata cara dalam beribadah dan juga tuntunan pedoman dalam hidup Namun dari beberapa agama, terdapat kemiripan dengan agama lain Jika kamu sudah mengetahui ada kemiripan diantara tiga agama Abrahamik yaitu Islam, Yahudi, dan Kristen bagaimana jika ternyata ada kemiripan antara agama Abrahamik dan agama non-Abrahamik Kita akan membahas kemiripan antara agama Islam dan agama Hindu Video ini dibuat untuk melihat inti persamaan dalam kedua agama sehingga kita bisa lebih mudah untuk bersatu Karena, kita boleh berbeda pendapat tapi tentu kita harus menyikapinya secara baik dan dewasa Semoga bisa berguna bagi kita semua dalam memperkokoh iman kepada agama dan Tuhan kita Jawaharlal Nehru, seorang negarawan dari India mengatakan dalam bukunya yang berjudul The Discovery of India Dia menuliskan bahwa, kata Hindu pertama kali digunakan pada abad ke-8 pada masa Persia dan tidak pernah digunakan untuk menerangkan pengikut agama tertentu tapi untuk menunjukkan suatu komunitas masyarakat Dan kata Hindu pertama digunakan oleh orang Inggris untuk menunjukkan kepercayaan sebagian besar orang India Seharusnya, nama agama Hindu yang benar adalah Sanata Dharma, yang artinya agama yang abadi Vedic Dharma, yang artinya agama Weda atau Vedantis, yang artinya pengikut Weda Sekarang mari kita beralih ke Islam Islam, berasal dari kata bahasa Arab yaitu salam yang artinya adalah damai atau selamat atau kata slim, yang artinya penyerahan diri kepada Tuhan Jadi, Islam artinya adalah kedamaian atau keselamatan yang didapat karena penyerahan diri kepada Tuhan dan semua yang menyerahkan diri kepada Tuhan bisa disebut dengan Islam Dalam kepercayaan Islam, sebenarnya tidak disebutkan bahwa agama Islam didirikan oleh Nabi Muhammad Tetapi Islam sudah ada sejak dahulu sejak manusia pertama ada, yaitu Adam Karena Islam artinya agama damai atau keselamatan Jadi ajaran apapun yang datang sebelum Nabi Muhammad dan membawa keselamatan, secara bahasa bisa disebut dengan Islam Dan Nabi Muhammad bukan pendiri Islam tapi penyempurna ajaran Islam sekaligus penutup para Nabi Dalam konsep ketuhanan, kalangan Hindu yang terpelajar yang sudah mempelajari ajaran kitab suci juga sejarah Hindu akan mengatakan bahwa ajaran Hindu hanya percaya pada satu Tuhan beberapa orang menyebutnya sebagai Brahman Brahman disini berbeda dengan Dewa Brahmaya Kebanyakan umat Hindu sekarang menganut paham Panteisme yang berpemahaman semua adalah Tuhan sedangkan umat Islam menganut paham semuanya milik Tuhan Kitab Hindu terbagi dalam dua kategori yaitu Sruti dan Semriti Sruti adalah sesuatu yang diturunkan, yang didengar, yang dirasakan, dan yang dipahami Inilah yang diakui oleh cendikiawan Hindu sebagai wahyu Tuhan dan derajatnya lebih tinggi dari kitab-kitab lain Sruti terbagi dua, yaitu Weda dan Upanishad Nama Weda atau Veda diambil dari bahasa Sansekerta yaitu Ved, yang artinya pengetahuan jadi arti dari kata Weda adalah pengetahuan yang sangat mulia Kitab Veda adalah kitab yang dijamin keasliannya dan sangat dikeramatkan serta dianggap wahyu langsung dari Tuhan Dalam kitab Upanishad, menyatakan bahwa Tuhan hanya ada satu Tuhan itu tidak punya ibu dan bapak Dia tidak punya Tuhan dan pelindung Menyatakan bahwa Tuhan itu tidak ada satu pun yang menyerupai dia Menyatakan bahwa Tuhan tidak bisa dilihat Tidak ada orang yang mampu melihat dengan mata Dalam kitab utama Hindu, Veda juga menyatakan bahwa tidak ada rupa bagi Tuhan Dia tidak pernah dilahirkan Dia yang berhak disembah Menyatakan bahwa Tuhan tidak berbentuk dan dia suci Mereka yang menyembah benda atau alam seperti api, air, udara telah masuk ke dalam kegelapan Dinyatakan bahwa Tuhan itu mahasah Panggillah dia dengan berbagai nama Dan di Islam ada berbagai nama Tuhan yang berjumlah 99 nama untuk Tuhan yang satu Dalam Quran Surat Al-Ikhlas ayat 1-4 dijelaskan tentang konsep Tuhan Katakanlah, Muhammad, dialah Allah yang mahasah Allah tempat meminta segala sesuatu Allah tidak beranak dan tidak pula diperanakan dan tidak ada sesuatu yang setara dengan dia Gimana, kamu sudah melihat kecocokan ayat ini dengan kitab-kitab Hindu tadi? Dalam konsep kehidupan dan kematian Umat Hindu percaya dengan Samsara Sebuah siklus perputaran kelahiran dan kematian yang berulang kali dan dikenal dengan nama reinkarnasi Itu adalah konsep di mana jika orang yang sudah mati Ruhnya akan berpindah ke dalam sosok lain yang akan lahir kembali di dunia Jika amalan kehidupan sebelumnya baik Maka dia akan terlahir dengan kehidupan yang lebih baik pula Sebaliknya jika amalan di kehidupan sebelumnya jelek Dia akan terlahir kembali pada kehidupan yang buruk Atau menjadi makhluk yang lebih rendah derajatnya Tapi, tahukah kamu Bahwa konsep ini tidak terdapat dalam kitab suci agama Hindu yaitu Veda Yang disebutkan dalam Veda hanya punar janam Atau hidup berikutnya Atau hidup lagi Tapi bukan perputaran kelahiran dan kematian Dalam Veda Juga terdapat konsep surga dan neraka yang mirip dengan konsep dalam Islam Surga digambarkan sebagai tempat yang sangat indah Banyak terdapat sungai susu Bermacam-macam buah Tempat yang sangat sempurna Neraka juga digambarkan mirip dengan konsep dalam Islam Digambarkan dengan gambaran api Di sana orang akan mengalami penderitaan Terdapat beberapa ayat yang menjadi acuan Seperti Quran Surat Al-Baqarah ayat 28 yang berbunyi Bagaimana kamu ingkar kepada Allah Padahal kamu, tadinya, mati Lalu dia menghidupkan kamu Kemudian dia mematikan kamu Lalu dia menghidupkan kamu kembali Kemudian kepadanya lah kamu dikembalikan Dalam Quran Surat Al-Mulk ayat 2 Menyebutkan Yang menciptakan mati dan hidup Untuk menguji kamu Siapa di antara kamu yang lebih baik amalnya Dan dia maha perkasa, maha pengampun Dalam hal minuman keras Quran Surat Al-Ma'idah ayat 90 menyebutkan Wahai orang-orang yang beriman Sesungguhnya minuman keras Berjudi, berkurban untuk berhala Dan mengundi nasib dengan anak panah Adalah perbuatan keji dan termasuk perbuatan setan Maka jauhilah Perbuatan-perbuatan itu agar kamu beruntung Dalam Hindu Ternyata juga ada konsep yang serupa Dalam Manumriti dan Rig Veda Minuman keras dilarang Veda juga melarang judi Mengundi nasib dengan dadu Dan juga ramalan Dalam hal poligami Quran Surat An-Nisa ayat 3 mengatakan Dan jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil terhadap Hak-hak perempuan yatim Bila mana kamu menikahinya Maka nikahilah perempuan Lain yang kamu senangi 2, 3, atau 4 Tetapi jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil Maka nikahilah seorang saja Atau hamba sahaya perempuan yang kamu miliki Yang demikian itu lebih dekat Agar kamu tidak berbuat zalim Lalu bagaimana dengan Hindu Adakah konsep poligami Yang mungkin bisa dijadikan acuan adalah Ayahanda Sri Rama punya 4 istri Krishna punya 16.100 istri Jika dianalisa Orang Hindu boleh mempunyai istri berapapun ia mau Hanya saja pemerintah India membatasi Dan mengeluarkan undang-undang perkawinan pada 1956 Bahwa orang Hindu hanya boleh menikah dengan satu istri Dalam Islam Ada konsep yang dinamakan jihad Atau berperang di jalan Tuhan Hindu Juga punya konsep yang sama seperti Islam Yaitu berjuang atau berperang melawan kebatilan Dalam Bhagavad Gita disebutkan Ketika Krishna menyuruh Arjuna untuk berjihad Berjihadlah engkau demi memperoleh yoga atau syahid Jihad itu demi kebaikan kamu Jihadlah Krishna berkata Oh Arjuna Kenapa pikiran kotor itu bisa masuk ke dalam benakmu Kalau engkau enggan berperang Engkau tidak akan masuk surga Kenapa engkau berkata seperti itu Itu melemahkan hatimu Hai Arjuna Kamu ini satria Kamu harus berperang Dengan begitu engkau akan masuk surga Mereka tidak Rukun Islam Dalam riwayat Bukhori dan Muslim Menyatakan Islam dibangun atas lima Persaksian bahwa tidak ada Tuhan yang berhak disembah dengan benar Kecuali Allah dan Muhammad adalah utusan Allah Mendirikan sholat Menunaikan zakat Naik haji Dan puasa Ramadan Dalam Hindu Konsep ketuhanan monoteisme ternyata sama seperti di Islam Lalu dalam hal peribadatan Ada banyak bentuk peribadatan dalam agama Hindu Salah satunya adalah sastang Yang berarti menyembah dengan delapan anggota badan Bila kita perhatikan Sujud juga dilakukan dengan delapan anggota badan Dahi, hidung, dua telapak tangan, dua lutut, dan dua kaki Jadi dalam Hindu juga ada konsep beribadah dengan bersujud Seperti dalam sholat Kemudian zakat, puasa, dan beribadah haji Kitab Hindu menyebutkan kata ilaspat Yang jika diartikan adalah baitullah Tempat ini ada di tengah-tengah dunia Yaitu pratiwi Dan kita tahu Letak meka ada di tengah dunia pada daerah katulistiwa Jadi Ternyata dalam Hindu juga terdapat konsep yang mirip dengan rukun Islam Selain yang tertera dalam kitab suci Juga terjadi beberapa kemiripan dari hal-hal yang bisa kita lihat Bulan sabit Atau Chandra Sekara Yang selalu menghias rambut dewa siwa Juga menjadi penanda pada ujung kubah beberapa masjid di dunia Sekaligus sekarang dikenal sebagai lambang bagi umat Islam Sebagaimana merdanga atau tambura yang dibawa oleh dewa siwa Menjadi media bagi umat Islam terutama yang beraliran sunni Dalam wujud beduk Ada juga tradisi Hindu lainnya yang berhubungan dengan Ka'bah Yaitu sungai Gangga Menurut tradisi Hindu Gangga tidak dapat dipisahkan dengan lambang siwa sebagai bulan sabit Kemana pun lambang siwa ada Gangga selalu ada dan hidup bersama Kemiripan tersebut terdapat di dekat Ka'bah Airnya dianggap keramat atau suci Karena secara tradisional sudah dianggap sebagai gangga sebelum Islam Yaitu mata air zam-zam Bahkan hingga hari ini Para peziara muslim memperlakukan air zam-zam ini dengan penuh penghormatan Hingga menaruhnya ke dalam botol sebagai air keramat bagi mereka dan keluarga Selain itu Kebiasaan mengelilingi Ka'bah tujuh kali Juga sama dengan tradisi Hindu Yaitu mengelilingi kuil tempat istadewata yang mereka puja Kegiatan ini dikenal dengan nama Nagara Sankirtan Hindu memiliki 33 dewa Sebagian kecil orang Asia juga memuja 33 dewa Sebelum adanya pengaruh Islam Dalam Islam Kita dianjurkan untuk berzikir berulang-ulang sebanyak 33 kali Mungkin Pengungkapan rahasia wahyu yang menarik dari kata Allah itu sendiri berasal dari Sanskrit Atau sebuah ungkapan dari bahasa Hindu India Yang mungkin dalam kata sanskerta kata Allah Aka dan Amba Adalah satu sinonim Yang bisa diartikan Dewi atau Ibu Sekali lagi ini hanya mungkin loh ya Namanya juga analisis Kamu boleh setuju Boleh tidak Kata Tuhan dalam agama Islam belum mengalami perubahan Tapi mungkin dari bahasa Sanskrit yang masih terus dipertahankan oleh Islam hingga kini Allah Secara kasat mata Tulisan Allah dalam Aksara Arab Sekilas sangat mirip dengan Omkara Atau Trisula di ujung tombak Dewa Siwa Trisula adalah senjata Siwa Salah satu trimurti yang sering disembah pada masa kejayaan kerajaan Hindu Buddha Atau lebih tepatnya Siwa Buddha Di Tanah Jawa Lambang ini juga merupakan lambang dari kekuatan yang besar Maka dari itu Dewa penguasa laut juga digambarkan selalu membawa Trisula Kalender bulan yang sesuai dengan aturan India Dikenal di daerah Asia Barat Bulan Safar Muslim Menandakan bulan ekstra Atau adik maas dalam kalender Hindu Bulan Robi Muslim Seperti yang terdapat pada kata Robiul Awal dan Robiul Akhir Juga merupakan adaptasi dari Rovi Yang artinya Matahari Karena huruf Sanskrit V diubah menjadi ke huruf Prakit Menjadi B Prakit sendiri adalah versi popular dari bahasa Sanskrit Dan masih banyak lagi persamaan arti maupun kata-katanya Kemudian dalam Islam ada kabah sebagai titik pusat Atau titik menghadapkan wajah ketika berdoa Dalam Hindu Ada Lingga Yoni yang dihormati Serta sangat sakral dan menjadi media pemujaan Beberapa pemeluk agama Hindu Melakukan pemujaan kepada Dewa Siwa dan Dewi Parwati dengan media ini Pemujaan seperti ini mungkin sudah jarang ditemui di Indonesia Tapi masih berlangsung di India sampai sekarang Sebagian Veda menceritakan Pancemahayakna Atau pemujaan setiap hari Pancemahayakna Sebagai ritual sehari-hari bagi semua individu Ini hampir mirip dengan kewajiban orang Muslim Untuk membersihkan 5 bagian badan sebelum memulai doa Juga keharusan untuk sembah yang 5 kali sehari Kata dalam Islam Idul Fitri Atau Eid Ulfiter Atau Eid Ulfiter Sama dengan Need of Peter Artinya dalam bahasa Sanskrit adalah tradisi pemujaan terhadap leluhur atau nenek moyang Bersinergi dengan kebiasaan orang Hindu Yang memperingati pelaksanaan Pitra Puja atau Peter Paksa Selama sekitar 2 minggu atau 16 hari Persamaan lainnya adalah kebiasaan orang Islam mengamati kenaikan bulan sebelum merayakan Idul Fitri Juga sama dengan apa yang dilakukan umat Hindu saat menentukan hari Ganesha Chaturiti Setelah mengetahui berbagai kemiripan ini Harusnya kita sebagai pemeluk masing-masing agama sadar Bahwa Tuhan yang satu menurunkan kitab suci yang berlainan Yang sesungguhnya memiliki eksistensi dan inti sari yang sama Dan juga dengan tujuan yang sama Yakni memberikan petunjuk bagi umatnya agar menjadi manusia yang baik Dari pembahasan ini, mungkin kita akan mulai berpikir tentang Apakah jangan-jangan agama Hindu itu juga bagian dari agama Abrahamic yang terisolasi Jadi, tanpa memperdulikan agama apapun yang kamu anut saat menonton video ini Di saat media lain mempublikasikan perbedaan antara satu dan lainnya Kami, makhluk hidup, dengan senang hati mempublikasikan dan menunjukkan sebuah persamaan, bukan perbedaan Terima kasih telah menonton!